Pemirsa anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, fraksi Partai Demokrat Melizar Latif, menggelar resis pertama tahun persidangan ke-5 2023-2024 dalam merangka menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Medan Belawan yang berlangsung di depan kantor sekretariat DPAC Partai Demokrat Medan Belawan dengan selebas Kelurahan Belawan II pada Minggu 15 Oktober 2023. Acara yang dihadiri ratusan warga, Ketua Partai Demokrat DPAC Medan Belawan, Ariwayudi Nostion, dan perwakilan dari Kecamatan Ibu Hasibuan. Politisi Partai Demokrat Melizar Latif ini memanfaatkan kesempatan berdialog langsung dengan masyarakat dan memaparkan terkait dengan lingkup tugasnya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Salah seorang masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Bagandeli, Embrido, tak menyayakan resis ini. Dirinya memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyampaikan segala aspirasi dan masukannya. Di antaranya adalah harapan masyarakat di bidang infrastruktur dan pendidikan, lapangan pekerjaan, serta penanganan sampah di Kecamatan Medan Belawan. Selain itu, Ketua Partai Demokrat DPAC Medan Belawan, Ariwayudi Nostion, mengatakan bahwa kehadiran wakil rakyat ini semacam pengobat rindu akan kehadiran sosok seorang ibu bagi masyarakat Belawan. Ketua DPAC Partai Demokrat Belawan ini juga mengungkapkan harapannya bahwa dengan kegiatan reses ini dapat menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Anggota DPRD Sumud, Melijar Latif, mengatakan Kegiatan reses ini tugas dan amanah kepada dirinya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. Tak hanya itu, Melijar Latif menyampaikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat tentunya akan diperjuangkan dengan maksimal guna mesejahterakan masyarakat. Bunda, izin Bu Melijar, kalau kemarin saya berkali-kali menyatakan kepada sahabat-sahabat saya, kepada masyarakat kalau kemarin kita adalah yatim piatu, Bunda karena tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya tempat untuk mengadu. Hari ini saya nyatakan kita sudah memiliki seorang ibu yang mana bisa kita jika tempat untuk mengadu, Bunda Melijar Latif. Hari ini kami datang tentunya dalam rangka kegiatan yang diamanakan sebagai tugas kami menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu dalam kegiatan reses. Tentunya reses ini sama-sama kita ketahui adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Karena belawan ini merupakan daerah pemilihan saya, saya wajib hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait dengan semua program pemerintah yang khususnya yang terkait dengan program pemerintah Sumatera Utara. Bagaimana masyarakat untuk memberikan aduan dengan Kepada Ibu? Jadi gini, kalau di DPR itu kan memang rumah rakyat. Kantor DPR itu rumah masyarakat. Secara kegiatan reses boleh disampaikan pada saat hari ini. Kedepan kalau ada bermasalah boleh datang ke kantor. Tidak sedikit juga masyarakat yang selalu hadir di kantor DPR untuk menyampaikan semua permasalahan yang terjadi baik yang secara langsung dirasakan ataupun yang terkait dengan peraturan pemerintah dan program pemerintah. Dari Beda Sumatera Utara, Heri Prasetya mengabarkan.